Intro Bulan yang engkau janjikan Bintang malam kau tawarkan Yang ada hanya celaka Karena hati kau sakiti Kurang apakah Yang aku ini Ganteng sudah tajir Juga sudah di matamu Musim panas kepanasan Tempatir bayu Musim hujan kehujanan Tempatir bayu Pantaslah saja diriku Selalu ada keresahan Hei! Silahkan atap lu 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 Semoga Tawarkan tawaran tawa Kau janjikan Kau tawarkan cinta Kau janjikan Hidup siapa? Hidup siapa? Kalau cinta milik orang lain yang bercuma saja Biarlah diriku sendiri, sendiri saja Musing panas kehujanan Musing hujan kepanasan Pantaslah saja diriku Selalu dalam keresaan Bojo Galax! Ayu Rosmalina Yo 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 Bojo Sengaja tak tunggu sampai menonjol jara gara. Sayy! 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 Terima kasih. Terima kasih. Ho-ha-ho-hey. Ladies and gentlemen, please welcome Billy Saputra. Hei, Billy, 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 Billy. Nyanyi, 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 gua mau nyanyi, lagu apa Billy, digeboy, digeboy. Gua palsu rusik. Anggur, anggur, anggur. Guru-guru merah yang selalu memabukkan diriku, Kuanggap belum seberapa... Satu, dua, tiga, empat... Dasyatnya bila dipandikan, Dengan sejimanku, membuat aku jatuh lesu Cukup, cukup, udah suaraku mahal Selamat datang Ruben Ongsu Inggris atau Inggris? Inggris, Inggris Kukup, sudah suaraku Cha 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 Tidakamu agak nyari Hari ini temanya sadis, bintang tamunya ganas. Tadi kan disuruh Oma nyanyi, kok gak nyanyi? Lo mending ke tempat karaoke deh kalau mau nyanyi mulu. Kita udah pada nyanyi Oma belum. Lo nyanyi apaan lo? Tadi gue anggur merek ben. Igun-igun juga orang Ben udah siap-siap. Tidak perlu pake kerja bercanda. Ngambil nada Mami, ngambil nada. Ngambil nada itu sebelum sesio dong. Ya gue mendingan ngambil nada daripada ngambil sembako. Ntar ngambil orang yang aneh. Oke tema kita hari ini adalah. Dari happy sampai happy, ya jalanin aja. Namanya sudah hidup. Ada masalah apa lagi dulu Oma? Langsung kita panggil. Siapa sih Oma ini special banget tentang Oma? Iya Oma, Oma. Gue kalanya pusing. Oh iya udah umur panjang ya. Gimana lu pusing mulu ya? Bi ya umur panjang ya Bi. Makasih ya. Oke. Sama-sama lagi ya. Sama-sama lagi ya. Sama-sama lagi ya. Oma. Oma sakit perut. Apa? Sakit perut. Eh lu ketayanya cerit. Oma. Ya. Kayaknya lagi dapet lepon. Bentar ya lepon dulu. Biarin aja. Karena masih pada butuh buat kontrakan. Biarin aja. Tensok-tensok pada A mau pergi. Inilah bintang tamu kita yang pertama. Silahkan. Kalau benar jadi dokter. Kamu mau apa? Kamu mau ketik orang lewat. Acus. 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 Eh, Oma, Oma. Eh, anak aku pinter deh. Apa? Namanya anak aku ini Susan. Oh iya, Ma. Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa? Aku pengen jadi pengantin. Tolong dong, ini baru aja pengantin baru. Jangan lu uyak-uyak dong. Soalnya dia bilang lagi berbahagia. Benar, Bang Dawes udah nikah lagi? Eh gimana, tetangga gak tau. Gue kalah dong. Udah kelar dari, lu jangan sembarangan punya mulut ya. Sekarang kita punya tayangannya ya. Kita lihat tayangannya, ini dia. Bang, cara tips untuk memikat wanita-wanita tuh seperti apa sih bang? Kayaknya cewek-cewek ada suka sama abang? Iya, makanya kecil aja begini ya. Gimana gede. Di, kan lu ganteng lu. Tuh. Pertanyaan gue, seperempat aja begini gimana badannya utuh ya? Seperempat kecil banget. Oke, tapi gini. Daus, ini berarti tanggal berapa itu pernikahan? Ngapain sih yuk. Us, kemarin tanggal berapa pernikahan itu? 21 Maret. 21. Enggak sih Ayu pake mancing-mancing Bang Mota. Dikawinin lo ribet lo. Hei, bentar. Kita ngobrol disitu sama Daus ya. Ayo angkat, angkat, angkat. Angkat, angkat, angkat. Gak boleh gitu. Nih. Mami, Mami. Gak ada Mami, Mami, Mami lo. Oke. Dapet pacar, Ci. Daus, ini aku mau sedikit... Memerikan pertanyaan serius. Daus ini kemarin baru menikah di tanggal... 21 Maret. 21 Maret dan aku denger kabar yang kurang baik. Sekarang Daus sudah digugat cerai lagi. Ya... Begitu deh. Baru nikah udah bablas aja Bang Gau. Udah bakal bercanda, ngapes tidur. Baru banget bercanda. Tiba-tiba udah bablas aja. Orang tuh denger kabar begitu prihatin. Lu perkahwinan lu main-mainin sih. Jangan main-mainin. Ini kesian lu. Pikirnya jelek aja. Jarang-jarang ada botol kecap kawin. Jarang-jarang ada botol kecap kawin. Lalu itu udah bablas aja. Ya. Bukannya bablas. Emi, bro. Eh pertanyaan gue. Ini pernikahan berarti... Belum sebulan malah. Iya. Tapi udah digugat cerai. Iya. Kok bisa gara-gara apa emang? Gak tau, Daus juga bingung. Gak terakhir kan ada di Brownies sama anak. Yang waktu itu bilang, ya udah married masih bahagia-bahagia. Itu masih baik-baik aja. Baik-baik aja. Terus kapan terjadi gugat-menggugat itu? Berapa ya? Kemarin itu? Kemarin itu? Kemarin itu? Yang jelas ceritanya. Iya kemarin. 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 Dia kan lagi banyak tekanan. Jangan ditekan gitu. Ntar makin kecil. Pelan-pelan aja nanyinya. Kesian. Yang waktu supi. Sabar bang. Itu kenapa? Udah kejadian belum? Belum. Boong lo. Berarti baru dong bang. Kapan? Baru beberapa hari ini. Iya kemarin berarti iya dong. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Lo ngeglas sih. Yang ditanya. Yang ditanya ini yang punya masalah ini. Ngapain lo yang ribet? Ngapain lo yang ngeglas? Ngapain lo yang ngeglas? Ditu kumpul. Daus. Kalau lo memang ada beberapa yang tidak boleh lo ceritakan. Gak apa-apa. Tapi namanya gue nanya, nanya ya. Nah ini posisi pernikahan lo ini nikah resmi atau cerai? Eh atau apa sirih? Sirih. Oh sirih. Lagi lo ngapain pake sirih-siri sih Us? Ya kan awalnya Daus udah konsultasi ke beberapa ustadz gitu. Kalau sesuatu yang baik-baik itu harus disegerakan gitu kan. Dan juga jangan sampai terjadi timbul yang namanya fitnah gitu kan. Karena suatu hubungan itu kan bukan cuma buat main-main. Makanya Daus mengambil. Ya udah. Untuk menghalalkan dan untuk menjauhkan dengan halal yang namanya fitnah. Udah Daus melakukan nikah sirih. Ya tapi kalau misalnya nikah sirih sekarang Daus digugat gimana cerita urusannya? Iya. Kan gak ada suratnya gak ada apenya-apenya gitu? Gak ada. Hah? Kok kalau nikah sirih bukan ditalak ya namanya ya istilahnya ya? Iya. Kalau nikah sirih mah pisah-pisah aja Mami. Hah? Kalau nikah sirih. Enggak banget gitu ya Bill. Emang Billy kenapa dengan nikah sirih Bill? Udah gak usah ikut masalah orang. Enggak. Lu gak usah ikut masalah orang. Lu gak usah ikut masalah orang. Masalah lu juga ribet. Iya. Terus berarti awal penyebabnya lu bisa digugat cerai sama istri itu apa? Masalahnya? Masalahnya dengan ini kenapa jadi muka kayak mainan? Serius Igun. Jadi kayak karet-karetan lah. Yang dimainin bocah lilin-lilin. Gimana? Hah? Kenapa? Iya dengan mungkin dia merasa risih dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Pemberitaan yang ada yang katanya dibohongin sama Daus. Gak bohongin? Hello Dausmini gak bohongin. Dalam hal apa ya? Hei. Soalnya ada berita mami di luar. Kenapa berita apa? Ada cewek cantik penyanyi dangdut yang katanya di pepein sama Bang Daus. Sampai-sampai Bang Daus ini disomasi katanya gitu. Jadi nih yang penyanyi dangdut ini lain lagi urusannya? Lain lagi. Nah mungkin nih istrinya Bang Daus yang sekarang gak terima dengan pemberitaan itu kali. Bener Us. Kalau Daus ini menanggapinya seperti itu. Emang ada penjelasan sebelumnya? Udah udah ada penjelasan mungkin karena dia banyak pertanyaan dari luar kan. Kemakannya masih ke panci. Segala macemnya. Akhirnya ada gesekan-gesekannya gitu mungkin kan. Jadi dia mau ngambil itu. Gak emang tapi Daus secara sadar emang melakukan pendekatan dengan wanita lain. Maksudnya gak sadar gila dong. Gak maksudnya. Iya sadar dalam keadaan sadar. Ya orang mana ada sih yang selingkuh bilang sadar. Gak tapi bener gak maksudnya gitu. Selingkuh. Daus gak selingkuh. Gak. Kita gak ngebahas kesana dulu. Kita bahas tentang perceraian. Dan akhirnya sekarang ini sudah pisah rumah? Udah. Udah pisah? Udah. Ust. Ini Daus memiliki kondisi fisik yang beda dengan yang lain. Ya. Memiliki kekuatan beda dengan orang yang lain. Tapi Daus capek gak kalau kayak gini-gini? Ya sebenernya Daus. Kalau dibilang capek pasti capek ya. Siapa sih pengen yang akan mengalami kejadian dengan yang sama. Kan kadang pengen gitu kan. Daus juga manusia yang punya hak untuk dicintai. Untuk disayangin. Tapi bukan untuk disakitin. Maupun ditinggalin. Daus kan biarpun fisik begini tapi punya hati. Ya. Yang notabene sama dengan orang normal pada umumnya. Apa itu salah seorang Daus mini. Mempunyai pasangan seperti orang normal. Atau punya pasangan. Seperti orang normal. Salah. Tapi apakah istri Daus sebelumnya memang sudah memaklumi dan terima atas kondisi Daus kan? Sudah. Tidak ada masalah dengan itu kan? Enggak ada. Jadi permasalahannya berita kabar bahwa ada orang ketiga di dalam rumah tanggalnya Daus? Ya sebenernya sih hanya salah paham aja. Ya. Daus pun kenal dengan wanita ini itu baru-baru ini. Jadi aneh banget ketika dibilang ada hubungan spesial. Tanggal 6 Maret dia yang awal chattingan WA-an ke Daus. Ngajak kenalan. Terus Daus layanin. Itu Daus ngelayanin tapi Daus udah nikah belum waktu itu? Belum. Masih berhubungan pacaran dengan istri Daus yang sekarang. Gitu. Ya kan? Terus Daus juga masih ada simpen chattingannya dia. Dia yang awal mengajak kenalan. Daus udah jelasin. Daus udah punya pasangan. Daus udah punya pacar. Dan insya Allah kalau kami berdua dijodohkan. Kami akan melakukan yang namanya pernikahan. Gitu loh. Gitu loh. Gitu aja udah jelas. Udah sudah ngejelasin. Gitu. Tapi aneh gitu loh. Pemberitaan di luar sana. Selingkuh lah. Inilah punya pasangan spesial lah Daud terganggu gak dengan pemberikan itu? Pasti terganggu Karena sebenarnya Dia bilang dia juga punya keluarga Daud juga punya keluarga Malah kalau mau ngomongin keluarga Parahan keluarga Daud Sampai saat ini dari 2009 Sampai saat ini yang namanya ayah Daud masih sakit karena stroke Dia hajar lagi pemberitaan-pemberitaan yang ada Coba kalau kalian posisi di Daud gimana? Daud ini tulang pembung keluarga Pikir Nafkai keluarganya udah capek Daud ngeluh maaf Enggak Daud ikhlas ngejalani semua ini Orang mau nganggap Daud apa terserah Sampai saat ini masih ada yang ngatang-ngatin fisik Daud Daud Maksudnya apa gitu loh Gak boleh gitu Kalau Daud Seperti orang normal Udahlah Gak usah ngurusin hidup orang Kalian urus aja hidup kalian Kalau kalian punya kaca-ngaca Introveksi Jangan ngejas orang mulu Ngatain orang mulu Gak tau kain kondisi Sebenernya Daud Coba disini Daud buka Capek terus Daud Kita bisa ngerasain betapa Beratnya sekarang berada di posisi Daud ya Dan kalau kita semua yang ada disini Berharap bahwa Daud menjalankan sebuah pernikahan Kepada siapapun Pastinya berlandaskan cinta ya us Bukan untuk main-main Makanya Daud mungkin Untuk menyelenggarakan sebuah pesta yang besar Masih butuh waktu ya us ya Iya sayang Iya Ini mungkin Saya jarang melihat Daud menangis Dan seemosi ini Seemosi ini Karena Sudah terlalu sering Daud dipandang sebelah mata Dilihat sebelah mata Tapi Daud Di brownies tempatnya Daud bisa bercerita Semua teman-teman Daud Semua sayang sama Daud Ya Jadi Daud harus semangat Ya Mungkin Jika ada sebagian orang atau pemberitaan di luar sana Yang lagi rame Merasa ditipu Merasa ini Merasa itu Akhirnya gara-gara pemberitaan itu Rumah tangga orang lain Yang dikorbankan Saya hanya bisa menyimpulkan Jika kita ingin mengangkat derajat diri kita Tidak perlu menjatuhkan derajat orang lain Betul Kita akan kembali setelah yang satu ini Tetap di brownies Oke Tidak perlu menjatuhkan derajat diri kita Terima kasih